Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini hanya sementara Sekuntum bunga di pagi hari Mekar indah harum di padang yang hijau Demikian Tuhan mendandani rumput Kugur bunga bila panas terik Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Satu saat aku tak berdaya Hidup ini sudah jadi berkah Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini adalah kesempatan Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Satu saat aku tak berdaya Hidup ini adalah kesempatan Selamat pagi Selamat pagi Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi Selasa 26 Mei 2020 Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak di surga Bapak yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Terpujilah namamu di bumi dan di surga Terima kasih atas hari baru ini Dan kami percayakan kebenaran firman Tuhan Untuk menuntun langkah hidup kami Bersabdalah Karena kami siap untuk belajar firman Tuhan Dan melakukannya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Tema rendungan sabda kita hari ini adalah Ayu Giat dalam pekerjaan Tuhan Terambil dari kitab 1 Korintus Pasal yang ke 15 Ayat pertama hingga 58 Saya akan membacakan ayat 58 Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Berdirilah teguh Jangan goyah Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Jaring payahmu tidak sia-sia Saya juga akan membacakan ayat 58 Berdasarkan alkitab terjemahan Bahasa Indonesia masa kini demikian Oleh sebab itu saudara-saudara yang tercinta Hendaplah kalian kuat dan teguh Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh Sebab kalian mengetahui Bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan Tidak akan bercuma 1 Korintus 15 ayat 58 Adalah ayat terakhir dari pasal 15 Yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Di dalam pasal 15 ini Rasul Paulus membahas tentang kebangkitan Setidaknya ada 3 penekanan kebangkitan yang diurekan oleh Rasul Paulus Yang pertama Kebangkitan Kristus ayat 1 hingga 11 Di sini Rasul Paulus menyampaikan bahwa Karena Kristus bangkit maka iman kita ada dasarnya Di dalam ayat yang kedua dikatakan kita diselamatkan Asal kita berpegang teguh pada injil Kebangkitan Kristus bukanlah mitos Tapi fakta Yang kedua Kebangkitan kita sebagai orang percaya Ayat 12 hingga ayat 34 Di sini Rasul Paulus menyampaikan Jikalau Kristus tidak bangkit Maka semua orang yang menaruh percaya kepadanya Akan sia-sia Dan kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini Tetapi yang benar ialah Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal Tiga Kebangkitan tubuh Ayat 35 hingga 58 Orang yang mati di dalam Kristus Menurut Rasul Paulus Ia akan bersama dengan Allah Allah akan mengubah tubuh kita yang fana menjadi tubuh kebangkitan Jadi tubuh yang hina Hancur karena kematian Akan bangkit nantinya Dan menjadi tubuh kebangkitan dari Allah Bagi Rasul Paulus kemuliaan yang diterimanya Di dalam Kristus tidak dapat dibandingkan dengan apapun Yang ada di dalam dunia ini Ia hanya dapat membalas cinta Tuhan Dengan hidup melayaninya Itulah sebabnya di dalam ayat 58 Rasul Paulus menyatakan Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Atau Bekerjalah terus untuk Tuhan Dengan sungguh-sungguh Tujuan utama karya Kristus yang mati Dan dibangkitkan Memang untuk memberikan pendamaian Antara Allah dengan kita manusia berdosa Namun Tuhan pun menghendaki Setiap kita umat tebusannya Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Dengan melayaninya juga Sebagai ucapan syukur Berespon atas keselamatan yang sudah kita terima Selain mendorong setiap orang percaya Untuk giat di dalam pekerjaan Tuhan Rasul Paulus di ayat 58 ini juga Meneguhkan setiap orang percaya Dalam melayani Tuhan Kenyataannya melayani Tuhan memang tidaklah mudah Tidak selalu semua berjalan sesuai harapan Tidak selalu semuanya berjalan dengan manis Dengan indah bukan? Ada kalanya tantangan hambatan persoalan pergumulan Ada di dalam pelayanan kita Namun ingatlah Bahwa segala jeripayah Jerilelah kita bagi Tuhan Di dalam persekutuan dengan Tuhan Tidak akan pernah sia-sia Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini Menolong setiap kita Sehingga di dalam keadaan apapun Kita tetap setia Di dalam pekerjaan Tuhan Melayani Tuhan sesuai dengan bagian masing-masing Yang dipercayakan kepada kita Kita boleh tetap bersemangat Melayani Tuhan Hingga nafas akhir hidup kita Atau sampai kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kalinya Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak di surga kami bersyukur Untuk setiap kesempatan pelayanan Yang Tuhan percayakan kepada kami Dan ajar kami Untuk memiliki keteguhan hati Sehingga apapun yang terjadi Di dalam pelayanan kami Tidak membuat kami undur Daripadamu Tidak membuat kami mutong Tetapi membuat kami tetap bersemangat Karena kami mengarahkan pandang Hanya kepada Tuhan Karena yang terpenting bukanlah kami Tetapi Tuhan Tuhan yang semakin dipermuliakan Atas pelayanan-pelayanan kami Kiranya Tuhan menolong Memberikan kesetiaan kepada kami Hingga nafas akhir hidup kami Atau hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya Kami didapati tetap setia kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percayakan hari ini Seluruh rangkaian kegiatan kami Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi